Intro Ah Bi! Bi! Aduh kenapa sih tuh anak? Mau diwisuda, nggak diwisuda sama aja tuh. Lelen! Ya itu anak mama seperti itu, iya kan? Hah? Anak papa kali, manja. Anak mama kali. Ma, papa tuh di kantor, mana ada waktu ngurusin anak, iya kan? Papa itu keseringan di kantor, jadi anaknya kayak gitu tuh, manja. Kurang perlatihan dari papa. Mama itu seperti itu. Nah, papa lihat. Gaya Adi udah keren dong. Dan sebentar lagi, Abi akan jadi sarjana. Dan setelah jadi sarjana, Abi akan mengurus salah satu usahaan papa. Deng! Deng! Aduh Abi! Bi! Kamu tuh sadar, ngasih udah jam berapa ini? Telat loh nanti! Ya udah santai aja, kenapa? Malah ini juga Kang Uki belum nyampe. Hah? Kang Uki lagi izin, lagi ngurusin istri ketiganya. Sakit! Hah? Hah? Iya! Terus kalau nggak ada Kang Uki, siapa mau bawa mobil? Kamu yang bawa mobil? Makanya apa-apa? Wah, abis sih, Pak. Kan aku kan mau wisuda kamu. Oh aku bawa mobil. Terus? Namanya kenapa lo wisuda? Nggak boleh bawa mobil. Enggak, enggak. Enggak kece, Pak. Enggak. Hei, ini lu jam berapa? Kamu mau di wisuda atau nggak? Hah? Terus? Terus? Aduh, bagian kenapa sih Kang Uki itu? Udah tahu acara penting. Pakai izin. Pakai ngurusin istri ketiga. Ah, pusing. Ayo, ayo, ayo. Ayo, udah, udah. Kita sama mau bawel. Cik. Udah, ayo, jalan. Bentar, Pak. Dompet ganjal. Aduh. Lagian juga. Bapak ngapain sih? Ngasih izin ke Kang Uki. Kebiasaan orangnya. Mamanya juga musibah. Gimana sih kamu? Istrinya sakit. Ayo, cepetan. Nanti telat nggak sih? Nah, buruan jalan. Jalan. Ayo, udah sih. Ayo, cepetan. Iya. Aduh, Bapak ini. Pajatnya panjang banget loh, Pak. Iya, ini. Oh, gimana ini? Mama juga bingung kamu sih pakai telat. Jangan lelet dan jadi orang. Udah deh. Sekarang mending gini. Kamu turun terus kamu naik kocek, ya? Pak, sembarangan. Masa anak ganteng kayak gini? Naik ojek? Tau, Papa gimana sih? Nggak kece tau nggak kalau naik ojek? Ya, terus gimana? Ini mobil kamu terbang. Nggak mungkin kan? Ini macet loh. Pak, tapi lihat dulu dong. Iya, iya. Kenapa? Ganteng. Mau diwisuda. Terus papa tega? Naik ojek gitu? Ya, terus sekarang gimana? Ini macet loh. Mau sampai kapan macet? Apa kamu nggak diwisuda lagi? Ini lama, ini panjang nih. Ya udah deh. Apa bina kocek aja? Eh, ini, ini. Udah papa yang bawa ya? Iya. Papa yang bawa ya? Ya udah papa yang bawa. Udah papa yang bawa. Aduh kamu hati-hati ya sayangnya. Iya mac. Nanti see you kampus ya. Iya. Bye sayang. Bye. Apa sih? Apa sih? Ya udah papa yang gua. Kek hapus bangsa. Buruan. Kehapus ke? Gak bisa gak? Gak bisa. Ini tuh ojek online harus dipersen dulu di HP. Gua gak ada aplikasinya udah. Gua beli lima kali lipat. Gua beli lima kali lipat. Ayo buruan. Gak bisa. Gua beli lima kali lipat. Beneran, gua buru-buru. Serius ya? Iya gua beli lima kali lipat. Yaudah kalo lagi tarik bang. Siap. Putar balik, putar balik. Putar balik? Putar balik. Pelan-pelan. Apa sih? Ini tuh lagi kejar setoran, biar cepet. Kejar setoran sih, kejar setoran. Ini bahaya nih lu, borang. Jangan tinggalkan. Dan jangan gue lepaskan. Tump, tump, tump. Tump, tump, tump. Apu, berat. Ini sih, gue mau top. Ini lu bawa orang tau nggak, bukan bawa kalen. Ini lu, gue temen sini aja. Ya, justru karena gue bawa penumpang. Makanya gue ngebut. Kan semuanya cepet. Gue jatuh kalo gue ketawa naik ojek. Nah, udah, mana-mana uangnya tadi? Yang lima kali lipat itu. Iya, gue bayar. Ya, gue bayar. Tompet gue mana ya? Eh, jangan cari halsan ya lu ya. Mana? Cepetan bayar. Lima kali lipat. Iya, gue bayar. Tenang aja. Eh, jangan cari halsan lu. Mana? Lima kali lipat. Aduh, gimana nih? Tompet gue ketinggalan lagi. Mana? Eh, eh, gaburnya lu. Aduh. Pak, buka, pak. Makasih, pak. Eh, buka, apa, apa, apa. Aduh, buka, apa, apa. Aduh, pak, buka, apa, bentar, pak. Buka, pak. Ada apa, ada apa, mbak? Itu, Pak, dia naik ojek saya nggak bayar, pak. Saya beli naik ojek, mbak. Itu curi yang saya ngeliat, pak. Aduh, pak. Buka, buka dulu, pak. Dia nggak mungkin naik ojek, mbak. Dia anak orang kaya tiap hari turun naik mobil keren, kok. Mobil keren? Orang kaya? Nggak mungkin dong, pak. Orang kaya. Masa naik ojek sih perginya. Ah, mbak, setahu saya di sini, Mas Joak sini dari kalangan elite. Jadi, nggak ada naik ojek, mbak. Maaf. Tapi, Pak, dia nggak bayar ojek saya. Tuh. Ah, mbak. Ada tarawis juga. Jadi, orang gue larang masuk. Maaf ya, pak. Selamat keluar. Ya udah, pak. Mudah-mudahan aja. Usaha kos-kosan gue laku. Terima kos, hemat. Hahaha. Selamat datang. Selamat datang. Mungkin lo kena apa? Kayak palu. Noguk aja lo kaya sarung pestol. Ada apa ya? Agak apa-apa, Be. Ada yang gangguin lo lagi? Siapa orangnya? Hah? Siapa? Dia nggak tahu kali siapa gue. Mbak, B. Dibilangin kagak ada juga. Apaan sih? Gak ada kok, Be. Langan aja deh. Atau kenapa mukanya lo lecek kayak begitu? Mbak, B. Mbak, B. Mbak itu kepo banget sih. Kepo banget sih. Dibilangnya juga nggak ada. Wah. Aneh banget sih. Lo anak perawan semata wayang. Wajar aja kalau Mbak, B. Lo kepo. Nah, udah. Mida lapar. Lalu ya perutu keroncongannya. Iya, iya. Pokoknya Mida tuh nggak apa-apa, Be. Bener? Iya. Bener nih lo nggak apa-apa? Iya, Mbak, Be. Yaudah. Bener. Jari juga. Gak sia-sia gigan gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leharis coming back. Waalaikumsalam. Gimana? Gimana? Kalau menurut gue sih bukannya cantik. Aneh. Babe. Babe aneh-aneh. Babe itu yang aneh, Be. Enak aja. Eh, gue dari muda sampe gini hari. Masih ganteng. Nggak ada tuh yang aneh-aneh. Muka lo nama apa penampilan lo aneh? Ngapain lo kesini? Mida ada, Be. Mida? Udah pulang. Ada. Loh, di dalem. Oke deh. Terima kos hemat. Be. Gak salah lah, Be. Terima kos hemat. Emang gak ada nama lain ya, Be? Terima kos ganteng. Terima kos putra. Gitu loh, Be. Jangan hemat gak keren banget sih, Be. Terus ada masalah ya sama lo? Kalau emang tulisannya hemat. Masalah dong, Be. Masalah buat kesehatannya lehak, Be. Nah, deh pada terima kos putri. Terima kos cantik. Kan gak bagus, Be. Mau yang kos itu cewek. Atau cowok. Yang penting dia bayar. Terus sama dia sopan sama gue. Udah cukup. Bener ya, Be. Bener nih, Be. Mau cewek, mau cowok. Selama ini sebenarnya ku. Menyimpan rasa. Kepat kamu. Seri lombokku. Peman kecilku dari tua. Eh, jangan lupa. Luluh. Luluh. Wuh. Sudah. Luluh. Aduh, Pak. Luluh. Anak kita udah selanjutnya. Iya, Ma. Alhamdulillah. Coba, Ma. Kalau tadi Abi ikut mobil kita. Nah, kan jadi diri. Sudah kan. Iya kan. Ya udah deh. Yang penting tuh liat. Ya udah sarjana. Iya, Ma. Alhamdulillah. Jadi, Pak. Sebentar lagi. Aku akan ngurus semua perusahaan malam. Jadi, Papa gak usah rebet-rebet pergi ke kantor. Capek-capek ke kantor. Biar aku aja ngurus. Bener-bener banget. Mama setuju. Dan Mama bangga sama kamu. Keren banget. Papa ini pasti lagi rencanain. Untuk liburan sama Mama. Jadi, selama Papa liburan. Aku semua yang megang perusahaan. Oh. Pak. Bener. Aduh, Pak. Mama udah kangen banget. Berduaan sama Papa liburan kayak gitu. Ali, deh. Abi. Hmm? Yang namanya mengurus perusahaan itu gak gampang. Hmm. Papa bisa seperti sekarang ini. Itu perlu perjuangan dan... ...legal yang sangat panjang. Tau, Pak. Aku tau banget. Dan aku yakin juga pasti Papa bakal ngomong gini. Bi. Papa pengen... ...kamu harus kuat dan tangguh kayak Papa. Kian? Iya. Kamu harus seperti itu. Iya. Kalo itu maaf, Bi. Udah tau, Pak. Bang aja. Bi. Hmm. Papa ingin... ...kamu bisa berjuang seperti Papa dulu. Papa hanya bermodalkan ijazah sarjana. Papa bisa cari kerja. Dan Papa ingin... ...kamu bisa melakukannya sekarang. Maaf, Bi. Kamu harus keluar dari rumah itu. Kamu bawa pakaian seadanya dan uang seadanya. Hmm. Papa gak ngomong apa sih barusan? Hah? Papa kenapa selama ini gak pernah ngomong sama Mama? Ma. Abi sudah dewasa. Abi sudah sarjana sekarang, Mak. Dan Papa yakin... ...dia bisa mandiri. Silah, Silah. Silah. Tunggu, Tunggu. Silah. Tunggu, Tunggu. Kamu mau kemana sih? Kamu mau pulang? Yaudah aku manter ya. Gak usah. Loh, Silah. Kamu kenapa sih? Aku ngerasa gak nyaman ya dengan keadaan kamu yang kayak gini. Jangankan kamu. Aku juga gak nyaman. Dan aku juga kaget banget. Aku gak bisa pacaran sama cowok yang gak bermodal. Loh, aku kurang bermodal apa? Selama ini apa? Selama ini apa? Siapa yang bayarin makan? Aku. Yang bayarin nonton? Aku. Yang bayarin kamu sopan juga sih aku. Oh, jadi gini. Jadi sekarang kamu suruh aku buat bayarin kamu gitu? Loh, enggak lah. Aku disini cuma minta perhatian kamu doang sama pengertian kamu. That's it. Sampai kapan? Ya sampai aku sukses lah. Sorry aku gak ada waktu. Silah. Pesanan gue mana mas? Panci yang tiga susun. Waduh, yang tiga susun gak ada bu. Yang ada juga lima susun. Yaelah banyak amat. Terus yang udah susun lagi buat siapa ya? Ya kan bisa dibagiin ke tetangga tuh bu. Enak aja loh. Waduh. Mas Karyo, cicilan aja tinggal berapa bulan lagi nih? Waduh. Mbak Midah bangun tidur aja udah keliatan cantik loh. Ini nih kalau ngerayu gini berarti dihitung lunas ya? Aduh. Ya gak bisa begitu tuh mbak. Yang namanya utang is utang. Lah kalau ngerayu ya is ngerayu. Begitu mbak. Bentar mbak. Saya lihat dulu. Tinggal satu kali lagi mbak. Satu kali lagi ya? Ya. Yaudah deh kalau gitu mas Karyo. Saya ngejek dulu ya. Ntar aja. Makasih ya mas Karyo ya. Walah. Cuma nanya tuh. Saya kira mau bayar. Oh jadi gak boleh nanya nih. Gak boleh. Nanya jual gak boleh. Waduh. Ya boleh lah mbak. Kenapa sih yang gak boleh buat mbak Midah? Udah deh mas saya ngejek dulu ya. Ya ya mbak. Hati-hati mbak. Ya. Jadi lo sekarang luntang lantung dong di luaran. Iya. Terus kata bokap gue. Pas dia abis wisuda dia juga luntang lantung kayak gini. Dan. Dan dia usaha sendiri sampai sukses kayak sekarang. Waduh. Jadi intinya. Lo itu disuruh ngelangin kejadian bokap lo dulu yang pernah bokap lo jalanin gitu. Iya. Hahaha. Bibi. Emangnya lo mampu apa? Secara nih ya. Lo itu kan orangnya gak susah buat nyari duit kayak gue. Dan lo itu anak-anak mami banget. Mana bisa coba. Udah deh lo mau usah ngina gue deh. Nian sekarang lo banding gue. Lo, lo. Lo kasih pinjem kamar lo deh gue butuh tempat tinggal sekarang. Aduh. Kalau nginep di rumah gue kayaknya kagak bisa deh Bi. Soalnya ada yang nyokap gue. Kan lo tau nyokap gue. Dia tuh risih orangnya kalau ada tamu nginep di rumahnya. Kayak kemarin tuh saudara gue baru nginep tiga hari nih disini. Langsung diusir sama dia. Parah gak? Iya juga sih. Ini ya. Ini ya. Coba masuk sini ya. Nah ini dia nih. Eh, lo ngapain sih ke kebun? Ah. Ini liat nih. Terima kos hemat. Udah disini aja. Ini bener kosan. Eh, Midah. Kayaknya ada musuhnya nih. Hahaha. Ini pasti ada yang nyari kos-kosan nih. Eh, Be. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Pasti lagi nyari tempat kosan ya. Iya nih Be. Kok lo Be tau? Ah. Dari tampang mukanya lo berdua. Pasti lagi nyari tempat berlindung. Iya kan? Bapak bisa aja nih Be. Iya nih Be. Temen saya pengen ngekos katanya. Oh buat dia? Iya buat dia siapa lagi. Jadi. Disini kosannya ada AC dong. Iya nggak? Ubin. Pasti ada karpet nih. Soalnya. Masih masuk angin. Kalau nggak ada karpet. Nggak biasa. Kayaknya gue kenal sama tuh cowok. Cepet. Cepet. Iya gue nggak ada aplikasinya udah. Gue beli lima kali lipat. Gue beli lima kali lipat. Ayo buruan sini. Nggak. Nggak bisa. Gue beli lima kali lipat. Gue buru-buru. Sedis ya? Iya gue beli lima kali lipat. Yaudah kalau lagi tarik bang. Kagak salah lagi. Wah. Ubin sama semen udah. Hah? Itu juga udah nyaman. Lu gimana sih? Ini tuh kebun beneran. Iya. Kita namanya ini kan tadi. Eh eh eh. Oh ya nggak bayar ojek gue waktu itu kan? Lu siapa? Wah. Jangan peror-peror kakak kenal ya. Gue yang nganterin lu waktu itu dan lu nggak bayar. Ingat nggak? Sejak kapan gue naik ojek sama lu? Gue bersihin ya. Nih ini. Udah? Kenal? Wah? Oh eluuu. Iya iya. Iya iya. Gue kenal, gue kenal. Oh udah jelas kan muka gue? Kan ada tau kan ada kenal. Nah sekarang mana bayarannya? Mana? Eh. Lo tenang aja. Ntar gue bayar. Jangan sedih. Sabar. Jangan kasih kos-kosan ke dia. Begak bakal dibayar. Ojek aja nggak bisa dia bayarnya. Eh lu jangan sebarang orang ngomong ya. Jangan sebarang orang ngomong. Gue sanggup bayar. Beg. Saya bayar. Cash and carry. Jangan percaya. Beg. Kakak bakal dibayar. Percaya sama saya. Percaya sama Bija. Sama saya. Lu serius pernah naik ojek sama dia? Udah ceritanya panjang eh. Ini pengeluaris pertama. Udah kita dirimah aja. Wah Be. Berarti deal ya. Dipas angin. Ubin sama semen. Ya deal? Deal. Eh. Kuasnya gue gue. Mendatik. Dumpa. Baik. Pergi dulu ya. Terus. Salam. Eh Bi. Apa ini cewek yang tadi mengajak cewek bukan sih? Iya. Serius loh. He-he. Wah gila Bi. Cakep banget. Biasa aja. Ngomong apa lo? Eh, lo boleh ngekos disini, tapi nggak pake ngeganggu anak perawan gue. Ingat lo. Siapa yang mau godain? Orang nenek jutek begini. Eh, ngomong apa lo? Jutek! Ngomong apa? Jutek! Siapa juga yang jutek? Eh iya, lo ingat ya, lo masih ada hutang sama gue. Belum lo bayar, mana kapan mau bayarnya? Udah lo tenang aja, pasti gue bayar kok. Kapan? Kapan? Secepatnya! Udah, udah, udah. Jadi pada ribut sih. Udah, semua masukin deh. Udah, kunci pintunya. Udah, masukin deh. Udah masukin. Udah masukin. Udah masukin. Eh, Midah. Lo bantuin tuh, Udah. Ah, ya deh. Iya, udah lo bantuin. Bantu? Udah, bantuin. Udah, bantuin. Udah, ya deh. Apaan nih? Bersihkin. Jangan diliatin aja ini kayak gini nih. Banyak debu. Ini kamer apa gudang sih? Banyak banget debunya. Bawel banget sih nih orang. Alergi debu. Orang kaya aja. Bersihkin. Leh, leh. Stop, stop. Udah digituin. Gue alergi. Alergi, alergi sombanget sih lah. Lo tau ya, disini tuh dulu yang tinggal artis terkenal sekarang. Oh, jadi maksud lo kalo gue tinggal disini, gue bisa jadi artis terkenal tuh kayak Marshall Darren gitu? Hah? Iya kagal lah. Lo keluar dari sini juga jadi tukang tau udah untung. Eh, lo jangan ngina-ngina tukang tau. Coba deh liat tuh. Tukang tau bulat. Ada berapa banyak harbannya. Ribuan. Duitnya. Puluhan juta. Milyaran. Oh iya, masa? Bodoh. Eh. Masih. Kan lo yang bilang tadi lo mau sama kamera yang disini. Lagian juga lo udah deal kan tadi sama si babi di depan. Udah lah, mending terima aja. Ini bukan masalah itu. Harga diri. Ah, udah banyak banget. Bersihin, bersihin, bersihin. Bersihin. Gue mau tarik lo. Eh, tunggu dulu. Ini apa yang mau dibersihin? Lo liat nih. Kasurnya aja begini. Apa yang dibersihin? Ini tuh dicuci, diganti. Ganti dong. Tugas lo dong. Kok tugas gue sih? Tugas lo dong. Udah, cepetan bersihin. Biar cepet bersihnya. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Eh. Derit. Dengan lo terima nasib aja udah. Lagi ini, sekarang lo gak punya duit. Lagi kerek. Lo temen gue temen dia. Stop. 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 Apaan sih? Kenapa sih? Kok gue aja? Gak salah lagi nih. Gak salah lagi. Ini pasti bener 100%. Ada cowok cakep ya di dalem yang ngekos ya. Gak mau kenalan ya, apaan sih pas, lu gak nyium gak apa sih cowok cakep. Gak ada, aduh lu tuh ya masih aja meremehkan penciuman gue. Penciuman gue ini 100% bener ya, jadi gak mungkin salah ini pasti ada cowok cakep, gue tuh mau kenalan. Gak, gak, ih ini tuh kos-kosan cowok, cewek dilarang masuk, kagak bisa lu masuk. Terima kos hemat, bukan terima kos cakep, terima kos cowok. Udah gue mau masuk, ih ini bilang gak boleh juga, gak bisa, gak bisa. Kalian, lu kan cewek, gue juga cewek, lu boleh masuk kenapa gue gak boleh masuk? Loh, kan gue yang punya kos-kosan yang gimana sih leha, eh terserah gue dong. Ah udahlah, mendingan lu urusin deh itu, jualan online-online lu itu, serah deh daripada ngurusin cowok kayak gitu. Eh, saya tau ya, cuma tau lu deketin dia, dia itu orang susah, kagak punya duit, duit di kagak. Percaya dah sama gue. Nih, ini begini nih, nih begini nih, pemikiran orang gak maju-maju. Pantesan, lu tuh gak dapet-dapet cowok midah. Emang penampilan gue kayak cewek matre? Kan enggak, malah gue yang kasih duit ke cowok. Gak bisa, ini tuh kos-kosan cowok, cewek di rumah. Udah, pulang, pulang. Sana, gak bisa, gak bisa. Yaudah, puterin gue pulang. Gak bisa. Sana, sana, sana. Pulang, pulang. Gak bisa. Gak bisa. Dia bingung deh, sama anak baru kos-kosan kita itu. Abi namanya. Iya, Abi apalah itu. Kok bisa ya dia bayar setahun? Padahal kan, bayar ojek aja temannya gak bisa. Wah, sanggup. Dia curiga ya, Bea. Dia itu, uangnya gak halal dapetinnya. Lu kalau ngomong hati-hati coba. Bisa aja kan dia pura-pura susah. Iya kan? Enggak, Bea. Dia itu beneran. Masa iya pura-pura susah sih? Buktinya aja ya. Pas dia mau wisuda itu, dia naik ojek coba. Terus pas ditagihin, malah kabur. Tuh, 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 tuh. Iya, iya. Jadi dia sarjana? Iya, kemarin sih. Pas ayah anterin ke kampusnya sih. Kayaknya sih iya sih, bener. Bagus dong kalau dia sarjana. Dia mau susah, dia mau seneng. Itu bukan urusan kita. Yang penting, kamar kita udah laku. Nah, nih. Bape kasih duit nih. Waduh, biar banget. Beli tuh alat-alat motor yang katanya rusak. Supaya lo mojek jadi lancar. Wah, asik. Tapi memang tak, dah. Bayuk banget nih. Iya. Bape, lo cari dong kerjaan. Masa lo terus ngojek sih? Bape juga mau ngarasain dong. Punya anak jadi orang kaya. Iya nggak? Mulai deh matreknya keluar. Be, yang penting itu hatinya yang kaya. Ngapain kari harta doang? Kita kalau hidup lo susah, makan tuh hati. Eh, kalau dibilangin lo mau orang tua. Udah. Udah, udah, udah. Makan, makan, makan ya. Eh, balik. Tadi kan abis megang uang cuci tangan dulu dong. Sayang, kamu masih marah ya sama aku ya? Kan aku udah bilang, aku tuh paling gak suka deketin cowok yang susah. Aku janji sama kamu, aku pasti akan berhasil dan aku akan kebahagiaan kamu. Yaudah gini aja ya, selama kamu belum sukses, mending kita putus dulu. Loh. Loh. Kok kamu gitu sih? Aku minta putus. Aku bukan tipe cewek yang bisa diajak susah. Sayang. Sayang, aku janji. Aku janji. Aku pasti akan putus. Please jangan putus. Aku sayang buat sama kamu. Ya? Please. Silah. Halo? Silah. Aduh. Kenapa gue udah putusin sih? Aduh. Hoi. Lu ngapain disitu? Bertapa? Bodo amat bukan urusan lu. Ya, dibilangin juga. Itu rumah ular dong, A. Serius lu? Kenapa udah ketawa sih? Iya, iya lah gue ketawa. Mana ada ular disitu? Mau aja diboongin lu. Eh, siapa nama lu? Miun. Siap? Miun. Wah, nama orang diganti-ganti. Mida. Oke, Mida. Lu anterin gurung. Gue mau cari kerja nih. Emang lo bisa bayar gue? Jangankan lu motor, lu apa itu perusahaan. Perusahaan ini gua bayar. Gua beli. Eh, jangan tak kabus. Jadi orang kemaranya baru aja gak bisa. Emang ada uang lu? Mah, 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 lah... Makanya kali ini gue mau cari kerja supaya... Iya, gue pasti bayar kok. Serius lu? Iya. Benerah nih? Iya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Eh, eh, eh. Tanya lagi sih. Tunggu sih. Eh, kurang. Apaan? Ini gue buat makan. Enggak bisa itu. Ini. Maju lagi. Mana, mana, mana. Mana sih? Ah, stop. Nih. Ini kantor nih yang punya temennya bokap gue. Tuh, kantor baru. Masih selamat dan sukses. Kalau gue ngelamar di sini, pasti gue diterima jadi manajer. Kantor baru pasti butuh manajer. Tunggu, tunggu, tunggu. Tuh, halu ya. Kebanyakan di tolok kerja kayaknya nih. Uwe, halo. Lo liat aja ntar nih. Lo liat. Gue jadi manajer. Jadi manajer. Gimana nih, Pak? Saya nggak tega sama Abi. Katanya dia butuh pekerjaan. Saya nggak enak kalau menolaknya. Iya, Pak. Nggak apa-apa. Kalau dia memang mau kerja. Kasih aja, Pak. Kerjaan paling bawah. Kalau dia nggak mau. Ya udah. Nggak usah diterima, Pak. Wah! Hahaha! 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 Wuh! 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 Pasti diterima ya, Slang? Iya, tapi jadi OB. Gila kali, Bos ya. Masa gue disuruh jadi OB? Dia kan temen bokap gue. Makanya lo itu jangan ngayal. Eh, tapi lo jadi OB aja seharusnya udah beruntung loh. Selalu tau ya, banyak sekarang Sarjana yang pengangguran itu jadi ofis lo udah top banget. Game lo! Lah, kok jadi marah ke gue sih? Yaudah deh, gue narik aja. Yaudah, ayo balik. Hei, nggak bisa nggak bisa. Bayar dulu otong lo. Ya, ntar aja di rumah sekalian. Kagak bisa. Sekarang! Ya, Pak. Gue ketinggalan udah di rumah aja. Kayak rumah beda aja. Yaudah kalau gitu. Jangan ngaki. Gotoh. Yaudah. Ya kali gue jadi OB. Nggak mungkin lah. Harga diri gue mau ditaruh mana kalau gue jadi OB. Woi, Binda! Tuh gue! Gak apa, Kak? Daaaah! Binda! Binda! Woi! Hei, gue ditinggalin. Tenggalin. 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 Bang, 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 Bang. Sebentar, sebentar. Jangan jalan dulu. Itu, coba-coba lihat situ. Itu kayaknya Abi. Iya, Abi. Ya Allah, Abi. Ya Allah, Bang. Kasian banget anakku, Bang. Ayo, Bang. Sekarang kita samperin. Kita cek pula. Bu, sebaiknya jangan, Bu. Bisa-bisa Bapak marah. Bapak kan berpesen, Bu. Supaya Mas Abi bisa hidup mandiri. Mang, yang tahu Abi itu saya ibunya. Abi itu nggak mungkin bisa mandiri kayak gitu. Ayolah, Mang. Kita ajak pulang dia. Ayo, 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 ayo. Jangan, Bu. Mang, Mang, Mang. Itu, itu. Siapa yang deketin Abi? Kok berkuat? Yuk, naik. Kenapa lo kesini? Pasti lo nggak tegel kan ninggalin cowok ganteng kayak gue? Dih, gilir banget sih lo. Gue itu kasihan ya sama lo. Ntar jadi gelandangan lagi. Kagak punya duit. Ayu udah. Naik, naik, naik. Lo tuh kenapa sih? Setiap kali bantuin orang tuh harus menghina dulu, ha? Lo nggak ikhlas bantuin gue. Iya, nggak ikhlas. Lo ikhlas nggak bantuin gue? Kagak. Udah, yuk. Stand. Pakai dulu. Jangan, jangan. Itu pacar barunya Mas Abi. He? Sembarangan kalau ngomong. Masa seorang Abi bisa pacaran sama tukang ojek? Bagian ya. Kalau Sheila tahu perempuan ini bisa habis. Gimana sih, Mama? Siap. Ayo. Allah, Mak buruan. Kejar. Ayo, ayo kejar, kejar. Cepetan dong. Tapi bapak juga pernah berperson, Bu. Aduh, kok apa lagi sih? Supaya saya nggak pernah nganter ibu. Nyari Mas Abi. Emang bapak pernah bilang gitu? Iya. Keterlaluan banget sih si bapak itu. Tega banget sama anak sendiri. Kayak anak teori aja. Ini gimana sih? Ini Abinya udah jauh. Maaf, Bu. Saya mah cuma ngejalanin perintah. Sekarang lo tidur nih ya. Ini ni. Eh, eh eh. Sini lu! Kalau jalan mengelor aja lu. Nggak liat lu di sini. Kasih salam dong. Selamat pagi. Halo. Apas as'ts' etcetera- sallaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalam. Eh, si ini. Eh, lu kenapa ya? Tuh, si Mida. Saya diturunin tengah jalan. Diturunin tengah jalan? Emangnya lu numpang apa nyawa ojeknya? Nyiwa lah, B. Nabi juga orang nyawa ojek, bayar itu pas udah sampe tujuan. Ini malah tinggal tengah jalan? Ini. Nyi, karena lu pernah ngebohongin dia, makanya tuh dia jadi trauma tuh. Makanya lu diturunin deh di jalanan. Mbak B, saya ini bukan penipu. Saya ini di sini juga ngekos. Saya udah bayar? Ya, lagian muka lu sih ya. Nggak ada tampang orang jujur. Tuh. Apa lagi ngelotot begitu? Gak apa sama anak, sama aja kelakuan. Eh, 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 sini. Aduh, apa lagi sih? Lu udah dapet kerjaan belum? Belum. Belon? Kalau belum ya, lu kudu sabar. Banyak berdoa. Tuh, sama tuh sama si Mida. Begitu lulus, dia nyari kerjaan ke Senokmari. Belon dapet juga. Mida emang sarjana? Eh, ya sarjana lah. Anak gua tuh cakep ya. Ya, cuma rezeki-nya aja tuh. Belon bagus. Belon bisa dapet kantoran. Kalau sampai anak gua dapet kerja kantoran, hmm. Anak gua bakalan jadi orang kaya. Kalau dia kaya, eh, gua nggak bakalan tinggal di sini kali. Apa nih? Apa ya, bongong lagi? Iya, deh. Lanang ngelontong aja lu lewat. Eh, ngapain lu? Sisi, wajak, wajak, wajak. Eh, mau ngapain sih? Gua mau ngoyeknya lu. Hah? Gua mau ngoyek? Eh, tunggu, tunggu, tunggu. Oh, demam ya? Sakit ya? Kenapa sih? Nggak apa-apa. Enggak, emang gua harus usaha. Gua nggak boleh ngeledekin gua. Gua pasti bisa. Tunggu, tunggu, tunggu. Bentar, bentar, bentar. Ini apaan sih? Gua kagak sakit. Gua emang niatnya tuh gua mau ngoyek biar gua bisa dapet duit kayak lu. Hah? Gua masalah banget sih. Nidah gimana sih? Katanya nggak mau pacaran. Sekarang mesra-mesra. Lo seriusan? Serius? Nih, lu pegang ya. Eh, mau ngapain, mau ngapain? Gua mau ngoyek yang gua bilang. Ya udah kalo emang lu mau ngoyek, Jangan pake motor gue. Lu sewa aja motor. Lok aja. Ya udah boleh. Berapa? Dimana? Ayo. Lu harus anterin gua. Sekalian lu daftarin gua sama Nini. Nih, ojek orang lain lu kayak gini nih. Sekarang aja buruan. Iya, iya, iya. Ayo. Mojek. Gantung-gantung kok mojek sih? He? Nidah ga setia sama kawannya. Gantung. My2, iya. Adi. 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 Hase. Nih, nenih, pasen. Udah ngapain nenek dong. Sista gitu loh. Sista? Iya. Mas, saya mau tanya ya. Kira-kira kalau keliling Dakarta itu, om pas kenapa ya? Kan udah ada harganya di aplikasi. Udah tuh. Lagian Sista mau ketemu siapa sih? Sista mau ketemu sama temen kawak sista yang bujangan gitu loh. Emang masih ada kakek-kakek bujangan? Ya, Sista gitu loh. Sista masih muda. Belum keliatan tua gitu loh. Iya, iya. Iya, apa-apa ini? Ih, kenapa benar? Sista. 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 Hati senang beribu sayang. Janji terucap makanku kena. Gilang satu tunggu seribu cintaku sakit. Tepat, beristirinya sama. Tepat, beristirinya sama. Kan masih di depan sih, ngapain beristirinya? Tadi temen saya ngumpulin. Tungguan sini aja. Tempas ya. Oke. Terima kasih ya. Yuk. Alah, Sista gimana sih? Katanya masih muda, buka helmnya nggak bisa. Terima kasih ya, Mas. Iya, sis. Seberman, Bang. Iya. Pakai jalan tikus. Jalan utama macet. Bang, agak bisa nih harus pakai aplikasi. Ah, nggak usah pakai aplikasi-aplikasi. Lah, emang begitu syaratnya? Ya, bayar lebih sama saya. Benar ya? Benar, Bang. Udah lu deh. Pergangan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalam apaan sih, lah? Bu banget. Lu ngapain sih di sini? Hah? Bukannya narik. Nyari duit. Orang mah. Malah duduk-duduk. Minum. Gue itu lagi syirahat, Leha. Wah, nggak boleh apa syirahat. Eh, tapi... Gue yang seharusnya nanya, Lu ngapain di sini? Gue mau pulang. Tapi nggak ada ojek yang mangkal. Aduh, sorry ya. Gue lagi syirahat. Gue lagi ngerima kerupak. Sorry banget. Sorry ya. Gr banget. Siapa juga yang mau minta dianterin pulang sama lu? Eh, orang gue kesini mau nanya. Eh, apa nih? Mau nanya. Apalagi ini ya. Lu kan udah sahabatan sama gue dari orut banget. Dari rambut gue tuh masih sedikit gitu. Kenal lu apa ya? Lu kenalin gue, Keh, sama Abi-Abi yang ada di kosan babek lu. Kenapa sih lu nggak mau banget kenalin gue? Kok lu tau-tauan sih soal Abi? Ya tau lah. Orang babek lu yang ngasih tau. Kalau gue nungguin lu, sampe nenek-nenek tahun jebot, sampe rambut bakal udah ada lu semua. Baru lu kenalin. Hmm, kenapa sih? Lu takut ya dia suka sama gue ya? Udah pasti dia suka sama gue atau lu yang suka sama dia ya? Apa? Maksud lu gue suka sama dia gitu? Anak kampung itu? Aduh, sorry ya, nggak level. Bercanda. Bercanda aja sama gue lu. Lah lu apa? Lu kan orang kampung. Sama-sama orang kampung. Terus dia gitu, nih, nongkrongnya dikebur. Eh, tapi gue nggak percaya ya. Kalau dia orang kampung. Dia kayaknya bukan orang biasa deh. Dia tuh orang kaya. Ih, lu mah harus percaya sama gue. Dia itu orang kaya. Lu liat nih, Ayah. Lu liat. Kulitnya aja tuh mulus banget. Bening banget. Ya kan? Udah kulitnya bening. Terus dia gitu dandan, rapi. Bajunya aja semuanya bermerek. Gue yakin dia bukan orang kampung. Gue nggak yakin. Dibilangin juga. Bermerek, bajunya bermerek. Aduh, lu tuh begu banget sih. Jangan percaya itu cuma KW. Semuanya KW. Percaya lagi. Jas-jas KW juga. Pokoknya gue yakin. Dia bukan orang kampung. Dan gue nggak akan percaya. Terlalu deh. Mas, kagak ada orang. Jah, motor gue. Aduh. Aduh, dia bawa kabur. Aduh, gimana? Aduh, hapis banget gue. Aduh, gimana nih? Yaudah, gue ganti. Tapi gue nggak bisa bayar cash. Dicicil gimana? Ya udah. Ntar gue bilang deh ke tempat sewaan motornya. Tapi terus. Lo mau usaha apa lagi sekarang? Mau. Mau gue pusing. Udah, udah. Jangan stress gitu deh. Mendingan sekarang kita cari usaha lain. Kita pikir. Mau kan lo? Iya, 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 iya. Ape. Oh iya gue tau. Lo mau nggak dagang gorengan keliling? Gorengan? Iya. Kan sekarang banyak tuh yang nyewain gerobak gorengan. Bayarannya itu bisa harian atau mingguan. Mau nggak? Cakep tuh. Boleh. Tapi siapa yang masak? Gue. Lu? Iya. 比較 abis Heros Hei Hei Merasa sepi bila ku jauh dari sentuh cintamu Ingin selalu ada dekatku Selalu ada di hatimu ya Jangan tinggalkan dan jangan kau lepaskan Duma makhlukku dekatku Di setiap detak jantungku You're my love You're my love Gorengan, gorengan, gorengan Hangat, hangat Digoreng hangat, hangat gorengannya Gorengan, gorengan Itu kan si Abis Itu loh yang ngekos di rumah di sini dah Masa ganteng-ganteng juga Gorengan, gorengan, gorengan Digorengan, hangat, hangat Ganteng-ganteng jualannya gorengan Ganteng-ganteng jualannya gorengan Gak ada yang lain apa Ya anehnya jangan muji aja Beli atau gorengannya Dibeli gorengan doang nge-murah Jangan kan beli gorengan Beli abangnya juga bisa Yaudah dibeli gorengannya Iya Eh gengs Beli nih semua gorengannya Cobain makan sampai kenyang Gue yang bayarin Beneran Gok gorengnya ya Oh iya iya mau apa aja Hehehe Hehehe Sini aja Wah Abi banyak banget pelanggan ya Siapa aja tuh Loh Loh Itu leha ya Oh pasti deh itu leha sama temen-temennya Lih gorengan aja pake bau pasukan kayak gitu Nyetil banget sih Dari kemaren aja ganjen banget Deket-deket lagi Kok Gue jadi gini sih Enggak 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 Malah gue yang iri Makanya gue siapanya si Abi Waduh sadar-sadar Sadar Udah Udah lah Bang Bang Ngorengan Bang Bang Ngorengan Bang Wah tidur anaknya ya Bawa aja Bawa aja kali ya Yuk Bawa yuk Bisa kah lu Ayo You're my life, you're my love You're my life, you're my everything Ya, 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 mas, udah, mas, diam aja, mas Aduh, mas, ya jangan goeng-goeng gitu, nanti saya jatuh ini Yang menyerong bawahnya Tadak bermas, ya, 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 aduh Kok berhenti di sini sih, mas? Aduh, udah-udah, di sini aja lah, daripada bareng-bareng saya jatuh ini Tapi kan belum sampai, mas, aduh Udah, daripada saya nyampe rumah sakit. Tapi, Mas. Mas, ini kan tinggal dikit lagi udah nyampe, Mas. Udah lah, di sini aja. Saya takut jatuh, bawa motornya kagak bener. Tidak mau lagi, saya. Tapi, mas. Enggak ada tapi-tapian. Udah, nih. Udah. Eh, kasih, ya. Eh, mas, mas, mas. Apalagi. Kurang masih. Ampun, ya. Eh, mas, mas. Apalagi. Itu, halangnya, halang saya. Oi, jangan lupa. Sini, sini, sini. Sini, 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 sini. Loh, mas Karyo? Tungguan banget, nongkrong-nongkrongan ya. Ada apa, mas? Eh, gini, mbak. Saya mau netip mobil dan barang-barang dagangan saya sama mbak Mida. Emangnya, mas, mau kemana? Ini, mbak, kebetulan istri saya yang di kampung mau melahirkan. Jadi, saya harus buru-buru cepat pulang. Hmm, yaudah, mas. Selamat dulu, nih. Selamat, ya, mas, ya. Dan, mas, tenang aja. Iya, pasti saya bakal jagain dagangan, ya. Terima kasih, mbak Mida. Saya percaya kok sama mbak Mida. Pokoknya saya nggak mau tau, ya. Gelobak saya balikin, nggak ngomong harus ganti. Iya, bu. Kapan? Kalau gitu saya sayoin aja sama yang lain. Iya, enggak. Saya janji dalam waktu dekat ini kok, bu. Eh, nggak usah banyak janji, ya. Pokoknya baris, saya nggak mau tau. Saya tunggu secepatnya. Iya, bu. Ternyata cari duit tuh nggak gampang, ya. Lu ngapain di sini? Kayaknya gue frustasi, nih. Emangnya kenapa? Ya, abis gimana? Coba deh lu bayangin. Tiap kali gue usaha, gue selalu apas. Selalu sial. Ini bukan dapet duit, mau dapet utak. Eh, tunggu, tunggu. Namanya juga usaha. Pasti bakal ada untung, ada ruginya. Lu jangan frustasi gitu dong. Allah itu nggak suka sama orang-orang yang frustasi. Bakal ditutup loh pintu rezekinya. Dan ingat ya, Allah itu nggak akan menguji di luar batas kemampuan hambanya. Iya, halo, Nov. Oh, iya, iya. Yaudah, ntar gue cariin deh orangnya. Iya. Apa ya? Eh. 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 Oke. Tidak, Tad. Eh, kena kan lu. Mati kan lu. Wah, cocok nih, cocok lu, cocok lu. Refleknya bagus deh. Pasti pernah belajar bela diri kan? Oh, dari mana lu? Tau dong, reflek lu tuh bagus banget. Lu mau nggak jadi satpam? Satpam? Iya, satpam. Kok nggak? Temen gue udah nawarin nih. Gue bingung nyarinya siapa. Kayaknya lu cocok deh. Serius? Ya, serius lah. Ya, gimana ya? Udah lah, bisa-bisa. Ya, udah deh. Mau nih? Iya. Cakep kalau kayak gitu. Udah, mulai besok. Lu jadi satpam di tempatnya temen gue. Besok? Besok banget nih. Iya, iya besok. Begini amat ya rasanya jadi satpam. Cafe. Cafe. Bapak, apa yang kita nak hajus sih? Lu masih lapar ya? Kagak, Be. Lu nungguin mitek-tek? Enggak, siapa juga yang nungguin mitek-tek. Kagak. Terus lu ngapain di sini? Ya, ngapa-ngapain, Be. Cuma lagi nyari angin aja. Fresh air. Itu penting loh, Be. Eh, nyari angin bukannya di sini. No, di dalam. Pakai kipas angin, langsung dapet anginnya. Beda, Be. Ini tuh angin yang original. Beda sama kipas angin. Original? Iya, yang adik juga masuk angin. Kembung perut lo. Eh, ngomong-ngomong si Abi udah dapet kekerjaan lagi belum? Romah-romahnya juga. Mbak Be lihat dia belum pulang tuh. Nah, itu dia, Be. Abi itu lagi kerja. Jadi saat pambil empatnya Novi. Ya, ilah. Kenapa lu kasih dia? Lu kan pernah cerita. Kalo dia, kalo dikasih kerjaan, ujung-ujungnya apes. Lan, nanti lu tuh yang apes. Aduh, Be. Iya, iya. Tau kok, Be. Tapi kasian aja liatnya. Kayaknya nyari kerja tuh susah banget. Yaudah, semoga aja ini tuh terakhir kali. Dan jadi rezeki dia. Min. Halo, iya. Apa? Ada maling yang masuk kantor lo dan lo dipecat? Iya, minute. Gue ketiduran. Sudah maling deh. Ngambil uang di berangkas. Aduh, kok bisa sih? Terus-terus gimana? Iya, gue dipecat. Aduh, lu tuh gimana sih kalo kerja tuh yang bener? Bertanggung jawab, disiplin. Ini kakak ada bertanggung jawab, ya Allah. Gimana sih lo? Hidup gue karena apes banget ya. Gak pernah beruntung. Gue gak bisa jadi apa yang dibanggain sama bokap gue. Kenapa? Nung-nung marahin gue? Tadinya sih iya. Tapi gue pikir-pikir, Cuma aja ya. Gue minta maaf ya, Min. Gue selalu buat lo sial. Selalu buat lo apes. Apa? Yaudah, gini aja deh, Bi. Sebenernya lo masih ada satu kesempatan. Apaan? Tapi ada syaratnya. Yaudah, apaan? Lo harus ikutin peraturan gue. Karena lo harus belajar disiplin dan tanggung jawab. Oke. Bagus. Sub indo by broth3rmax I could have my soul Gan? Juragan? Bangun, Gan! Katanya mau bangun pagi, mau subuhan. Juragan! Ah! Tidak, 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 tidak. Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Eh, eh, eh. Ayah, ayah, ayah. Ayah, besok. Eh, OK. Bayau, itu kan buat makan. Mantap. Hei. Terima kasih telah menonton! Kok gue ragu ya tiba-tiba? Ragu? Gak boleh ragu. Ini tuh kesempatan terakhir lo. Lo harus yakin dong? Iya. Gue harus yakin. Gue pasti bisa! Pasti bisa! Semangat! 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 Tuh, kita udah buka toko baru. Toko Almugada. Makanya harus semangat. Lo tau gak arti apa? Apaan tuh? Apa lo mau, gue ada. Makanya sekarang terakhir. Tawarin semuanya. Iya Ebu, Ebu. Almugada, Almugada. Apa lo mau, gue ada. Ayo Ebu. Tawarin semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tawarin semuanya. Tawarin semuanya. Tawarin semuanya. Tawarin semuanya. Tawarin semuanya. Mau beli ember? Mata beli ember cantik-cantik gini. Enggak lah. Mau sama abangnya maksudnya. Keleha. Abi. Iya udah tau Abi. Udah tau udah lama itu. Oh iya Abi. Mau dibantuin gak? Gue punya penawaran khusus buat lu. Apaan tuh? Ini tuh khusus banget. Jadi gue punya lapak nih di sosmed. Gue bisa tromoin dagangan-dagangan lu. Jadi kan makin laku tuh. Followersnya juga udah banyak kok. Serius? Serius. Dua rius, tiga rius, empat rius. Banyak riusnya. Terima kasih banyak ya Leha. 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 Ya maksudnya itu. Leha. Iya Leha. Iya. Leha gitu loh. Masa makasih aja. Utrum. Udah dibantu. Apa sih Utrum? Eh Leha. Leha. Serius lo. Serius lo. Ya serius. Masa bercanda. Ini sama aja Niel. Makasih banget ya. Iya. Udah bantuin si Abi. Sungguh makasih banget ya. Iya. Kalian tuh saling kenal. Ya kenal. Masa gak kenal. Buset dah. Iya kita kenal. Kita kan satu kampung dari kecil. Hehehe. Iya. Kita sih dari Orok brojok bersahabatan gitu. Hehehe. Tapi sayang aja. Si Minda dari kemarin-kemarin gak mau kenalin sama Abi. Wah. Si lu. Hmm. Iya. Yaudah kalau gitu. Hmm. Gue harus jalan dulu ya. Nah bener banget. Kita harus pergi nih. Harus berangkat nih. Harus kerja. Harus dagang. Iya. Makasih ya Leha. Oh Leha. Iya. Udah yuk. Ayo kita berangkat. Let's go. Ayo cepetan. Tuh. Masuk. Nah. Cakep. Minas dulu ya. Ayo. Pasti deh si Mida ada apa-apa sama Abi. Bilang aja kalau suka juga sama si Abi pake kagak ngaku lagi. Hmm. Puas aja ya kalau Mida suka juga. Gue juga mau rebut Abi. Waduh. Lagi ngitung duit. Apa? Eh Mida. Banyak bener duit lo. Iya dong Be. Alhamdulillah. Ini hasil dari dagangan barang-barang kontong ai. Dagangan lo apa dagangannya si Abi. Iya kita berdua Be. Oh iya Be. Abi itu ternyata minter juga lo dagangnya Be. Kalo bukan dia yang teriak-teriakin nawarin bareng. Kagak bakal ada yang mau. Kok bisa begitu sih deh. Iya jadi tuh tadi yang banyak yang beli itu emak-emak. Cewek-cewek. Tau Abi yang nawarin dan semuanya pada beli deh. Bapak tau. Jangan-jangan. Cerek-cewek sama ibu-ibu itu ya. Dia demen tuh sama si Abi. Dia pasti demen tuh sama si Abi. Kok lo diem aja sih. Ah Bapak tau deh. Jangan-jangan lo demen juga sama si Abi ya. Ah A iya Be. Ih Bapak ya. Kok ngomong asal aja nggak siapa yang bilang. Eh Midah. Kalo lo demen sama si Abi. Bapak juga demen. Karena si Abi tuh mau belajar. Udah nggak usah bohong. Tuh. Buktinya aja tuh. Hidung lo merah. Kukling lo tuh goyang-goyang. Ih Bapak. Ih gue bilangnya terbaik sih Kak Bapak. Kau ketau banget sih. Udah deh. Kalo masalah kereta kan. Bapak nyerah ya. Ya. Abi. Abi. Ya Abi. Udah nunggu juga Be. Diantar orangnya. Bisa nggak? Bisa. Enggang aja. Oke. Bojoknya. Bisa bu. Diantar sampai ke rumah. Ada yang nanya radio. Lo perasaan nggak punya radio. Bisa nggak nih antar radio nih? Bisa. Ada. Ada. Bi. Kenapa sih? Lo tuh nggak bisnis berdua aja sama gue. Gue kan punya sosmed. Sosmed gue aktif lagi. Nanti barang dagangan lo 100% laku. Hmm daripada lo sama Midah. Kalau itu sih gue nggak bisa. Ya gue udah komitmen dong. Dari awal gue sama Midah. Nggak mungkin gue ninggalin Midah. Tapi Midah itu nggak cocok sama lo. Midah kan tukang ojek. Ya lo mau sama tukang ojek. Tukang ojek apa sih? Dia tuh nggak tahu sosmed. Mbak. 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 Kok gue bete ya? Lihat si lehang rayu si Abi? Midah. Midah. Tunggu dulu. Midah. Aduh. Ini. Orang gue mau ngobrol. Lo malah pergi. Kamu apa lagi sih emangnya. Eh? Apa coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Karyo. Eh. Kok udah pulang mas? Iya mbak. Isis saya kan sudah melahirkan. Dan anak saya laki-laki. Sehat. Jadi sudah bisa saya tinggalin. Oh. Kirain mustahun di sana. Ya nggak mungkin tau mbak. Lawang uang saya aja udah habis. Dan saya mau jualan lagi mbak. Eh. Jualan pakai mobil. Yang dulu. Iya. Iya. Thomas. Masa mau jualan pakai gerobat. Uang saya punya aja cuma mobil itu. Eh. Eh. Sebentar. Kalian. Sampaian-sampaian ini ada apa tuh. Kok saya lihat mukanya kok kayak orang kebingungan begitu. Nggak. Nggak apa-apa. Ya udah. Saya kira ada apaan kok kayak panik begitu. Ya udah kalau gitu mbak media. Saya pamit dulu ya. Mau ke kontrakan. Eh. Iya. Mari mbak emas. Assalamualaikum. 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 Aduh. Ah. Kalau kayak gini kan bingung mau siapa lagi. Iya. Gue juga. Masa kita ngambil pelanggannya Mas Kalyok? Itu dia. Siapa lagi ya? Gimana kalau kita bisnis belanja online? You are my love. You are my life. You are my everything I need. I give you my heart. I give you my soul in every way. Hati merasa sepi bila ku jauh dari sentuh cintamu. Ingin selalu ada dekatku selalu ada di hatimu ya. Jangan tinggalkan dan jangan kau lepaskan. Tumah makhluku dekatku di setiap detak jantungku. You are my love. You are my life. You are my everything I need. Albu gak ada. Apa lo mau gue ada? Alhamdulillah banget ya. Sekarang kita udah punya toko. Akhirnya. Iya. Dan akhirnya kita bisa sukses. Dan gue bisa ngebuktiin ke orang tua gue kalau gak bisa sukses. Iya. Gue juga senang banget. I give you my soul. Eh iya. Lo udah liat belum? Viral kita di sosmed yang dibuat sama Leha. Belum. Belum. Nih. Sini deh. Keren gak? Keren, 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 keren. Makasih ya Mida. Tanpa lo gue gak bisa jadi kayak gini. Iya. Gue juga terima kasih banget sama lo. Karena tanpa lo juga gue gak mungkin akan seperti ini sekarang. Sama-sama. Akhirnya ya. I give you my soul. I give you my soul. I love you. Gila. Selamat ya. Kamu udah sukses. By the way, aku udah liat viral kamu dimana-mana loh. Dan aku tau alamat sini dari bio Instagram kamu. Oh iya, kamu gak kangen aku? Aku kangen banget loh. Gep, permisi ya. Mida. Mida. Itu siapa? Ce baru. Dia pernah kerja aku. Lepasin. Enggak. Bi aku minta maaf. Aku tau kalo aku salah. Ya udah, udah. Enggak. Aku nyesel banget, Bi. Aku nyesel banget. Please. Aku nyesel banget, Bi. Ya, ya udah. Enggak. Sudah, enggak boleh. Enggak. Eh. Lo... Manggir gue? Iya. Sorry gue gak tau nama lo. Enggak penting juga sih. Oh iya. Gue pacarnya Abi. Hah? Pacarnya Abi? Gue minta sama lo, mulai sekarang lo jauhin dia. Karena lo gak cocok sama Abi. Dan dia itu anak pengusaha yang sukses. Ya samalah kayak gue. Abi anak pengusaha? Iya. Pasal lo gak tau sih? Oh my god. Dari mana aja sih lo? Atau sebenernya lo tau, tapi pura-pura gak tau? Iya. Dan lo pasti sengaja kan deketin dia. Karena dia anak pengusaha yang kaya. Abi anak pengusaha kaya? Dan gue yakin. Bakarnya Abi cuma nguji dia doang kok. Abi lagi diuji? Ya mungkin. Kalau lo udah tau, mending lo mundur aja deh. Karena dia gak se-level sama lo. Tuh kan bener kan. Gue udah curiga deh dari awal. Abi tuh pasti bukan cowok biasa. Gue makin suka nih sama Abi ya. Cucok deh Abi. Tapi cewek itu gimana ya? Masa sih gue harus saingin sama dia? You are my love. You are my life. You are my... Sheila. Ngapain kamu disini? Oh aku ngerti sekarang. Kamu tadi sengaja nyuruh aku ngambil barang. Dan kamu pergi kesini karena mau menemuin Mida ya? Hei. Idih. Ngapain juga aku nyariin dia. Aku disini tuh cuma mau nyari udara segar aja kok. Bohong! Bohong! Hmm bisa banget lo bohongnya. Tadi dia kesini ngomong sama Mida. Kalo Mida itu gak cocok sama lo. Terus gak se-level sama lo. Makanya Mida sedih. Terus sekarang Mida nya mana? Eh sana. Hei. Hei. Ya. Kok mau kasih tau ya? Hei. Dondong banget sih leh. Hei. Pencana gue buat deketin Ami. Gagal dah. Wah. Jangan bilang lo mau deketin dia. Hei. Ngaca dong. Hei. Bule kesasar. Mendingan lo pergi dari kampung ini. Hei. 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 Kesamin lo. Mida. Mida. Hei. Tunggu. Tadi katanya lo mau ngomong sama gue. Terus lo kenapa pergi? Lo itu pembohong. Lo udah bohong sama gue, sama babi gue, sama semuanya. Boong apa sih? Ya. Itu. Si cewek yang pake baju pink itu udah cerita semuanya. Dan lo itu lagi diuji sama bokap lo. Jujur aja ya. Gue gak ngerti semua itu apaan. Gue gak ngerti. Tapi yang pasti. Lo udah gak jujur. Kalau lo itu orang kaya. Oke. Sekarang gini. Sekarang gini. Kalau emang bener bokap gue nguji gue. Itu salahnya dimana? Kalau gue anak orang kaya gue salah. Dan status gue itu gak penting buat gue. Sekarang yang lebih penting adalah usaha kita. Dan yang lebih penting lagi adalah. Pengalaman selama gue bersama lo itu saat berharga. Iya. Tapi kan lo punya pacar tuh. Lo urusin aja tuh pacar lo. Jangan deket-deket sama gue. Kan kita gak level. Iya. Dia itu udah mutusin gue. Karena dia gak mau pacaran sama orang susah. Terus cewek begitu yang harus gue pilih. Jangan sedih lagi ya. Udah kita. Kita sekarang gak usah mikirin apa-apa. Kita pikirin urusan. Oke? Senyum dong. Kim. Gitu kan lumayan cantik daripada lo manyun. Yaudah yuk yuk-yuk. Yaudah yuk-yuk yuk-yuk. Udah. Ma. Ma. Abi. Abi. A. Udah-udah Ma.. Yes, maaf. Aduh, Mama tuh bangga banget sama kamu, tau nggak sih? Karena kamu sekarang udah sukses. Aduh, Mak, iya iya, udah, udah. Aduh, kamu tuh sekarang tau nggak, selain kamu udah sukses, kamu sudah melewatin ujian dari Papa. Papa melukakan ini semua, biar kamu tahu bagaimana susahnya mencari uang. Begitu, Bu. Dan kamu itu berhasil. Makanya Mama tuh bangga sama kamu, Bi. Aduh deh, Mak. Oke. Beraunai. Ini Mida. Mida, ini mama gue. Kamu ya. Oh, iya iya, Tante. Tante? Oh, iya iya. Apa kabar? Baik, baik. Kamu lagi di sini? Iya, Tante. Sila. Sorry. Papa sama Mama udah tahu, kenapa kamu ninggalin aku. Karena aku lagi nggak punya apa-apa kan? Bi. Aku tuh cuma bercanda, Bi. Lagian, kamu udah janjikan, kalau kamu sukses, kamu bakal balikan lagi sama aku. Ya kan? Sila, udah deh. Kita ini nggak cocok. Mendingan kamu cari cowok lainnya yang lebih baik daripada aku. Tapi, Bi. Sila, please. Mending kamu pergi dari sini, atau sebelum aku panggil security untuk bawa kamu pergi dari sini. ay. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum! Waalaikumsalam! Waalaikumsalam! Eh, Bi. Gini, lu kata mabok-abok, ngapain ada di sini? Kayak gile. Ternyata lu anak orang kaya. Kenapa nggak ngomong? Mbe, ini papa sama mama saya. Ma, ini babenya Midah. Ini sengaja semua saya kumpulin di sini karena saya mau minta izin. Minta izin? Minta izin apaan lu? Saya mau jadiin Midah jadi pacar saya. Apa saat sih yang mungkin itu? Salah ya? Kalau aku jatuh cinta sama kamu. Dan buat aku, aku ngerasa cuma kamu doang yang bisa bikin aku udah jatuh terima cinta. Masih terkenang dia. Dan cuma kamu doang satu-satunya perempuan yang selalu motivasiin aku. Sampai aku selesai sekarang. Dan... Cuma kamu doang yang terima aku apa dan... Bukan karena ada apanya. Tidak, mau nggak kemuci. Minta benda yang anda buat. Tidak berarti saya bingung. Oke, di sini kamu mau? Udah, numa, tiga untuk buka. Sila beri, Tiga untuk puka. Tiga untuk puka. Tiga untuk puka. Aduh, gue mau di sini. Eh, dengar ya, yang namanya udah kejadian begini, udah gak usah pacaran lagi, kita langsungin aja, nikah maksudnya, iya kan? Ibu setuju kan? Bapak setuju kan? Setuju kan? Boi, dengar semuanya ya, anak gue akhirnya kejadian juga jadi orang kaya. Orang kaya, orang kaya, orang kaya, orang kaya, orang kaya. Orang kaya, orang kaya. Mau nonton apa kita? Nemu ini nih di lemari bapakku. Joker, kamu dulu gak sejahat ini? Orang jahat terlahir dari orang baik yang tersakiti. Kamu selalu bersama Robin, hatiku ambiar, Bet. Apa? Robi nanya teman, Jok. Gak sepertimu. Aku padamu. Pantes tulisannya Batman film, kalau disingkatkan. Yuh, ternyata papamu. Jokowi. Jokowi. Jokowi, jidat. Jokowi.